selamat menikmati channel kesayangan kita tentu saja channel akun inspirasi Jawa Tengah dan masih bersama saya Lintang Ratri semoga anda semua dalam keadaan sehat-sehat ya minggu ini nah supaya lebih semangat gitu ya di setiap akhir minggu kita punya jurnal inspirasi apa saja isinya tentu saja isinya tentang program-program yang diinisiasi oleh akun inspirasi Jawa Tengah nah salah satunya adalah festival menyanyi campur sari seperti biasa kita akan updating news gitu ya siapa yang kira-kira masuk ke deretan 10 penonton terbanyak dan apa saja pesan-pesan yang mungkin bisa menjadikan evaluasi untuk memperbaiki karya video agar jangkauannya lebih luas lagi mungkin nah untuk itu kita akan tanya langsung seperti biasa inisiator kita siapa lagi kalau bukan Pak Bambang Sadono Pak Bambang ya Mbak Rintang apa kabar ah baik-baik sekali Pak Bambang ini saya tuh setiap hari memantau akun inspirasi Jawa Tengah semakin padat saja dan meskipun festival baca puisi sudah usai ya Pak Bambang ya kayaknya kita masih punya PR banyak banget ini ya banyak banget oke yang masih berjalan tentu saja festival menyanyi campur sari karena ini sudah masuk ke minggu ketiga ya Pak Bambang ya ini kalau minggu ketiga ini sudah mau selesai atau mau ditambah lagi Pak Bambang? jadi begini ini kenapa kita bergegiatan terus jadi pertama karena ini digerakkan oleh misi ya oleh satu cita-cita nah kemudian juga digerakkan oleh suatu dorongan yaitu dorongan kebutuhan jadi secara objektif channel ini makin diikuti banyak orang sekarang sampai saat ini sudah lebih dari 30 ribu subscriber jadi ini tentu harus kita baca kira-kira arahnya kemana oke nah kemudian misi karena ini namanya inspirasi Jawa Tengah itu tentu inspirasi yang muncul dari Jawa Tengah yang paling kuat itu ya kebudayaan, kesenian dan sebagainya itu karena itu kita akan coba potret salah satunya campur sari nah pertama kita lihat kan bumnya itu bum campur sari jadi bukan tidak mungkin kalau kemudian nanti saya akan gabungkan gabungkan jadi ada campur sari campur sari langgam langgam keroncong waduh nah itu yang khas Jawa Tengah lagi jadi nanti mungkin ke depan akan kita lakukan itu oke nah tapi sekarang ini memang dengan berbagai pertimbangan ini kami ingin menambah waktu satu minggu untuk besiwa campur sari kenapa? kenapa? karena banyak yang secara teknis itu agak gagap ini ya agak gagap sehingga memenuhkan panduan-panduan yang gagap secara teknologi ya? secara teknologi jadi satu contoh misalnya cara pengambilan gambar misalnya masih ada yang mengambil gambar itu secara potret ya dengan tegak, kamera tegak itu akibatnya apa? gambarnya tidak bisa full di layar YouTube itu karena kalau YouTube itu butuh gambar yang landscape ya itu perhatikan ya jadi mendatar horizontal itu oke nah jadi banyak yang seperti itu sehingga gak maksimal kadang-kadang kasihan juga ini sudah susah-susah tapi gambarnya gak jelas nah masih karena ini kita perpanjang kita beri kesempatan untuk mungkin mengulang bukan yang lama bukan lagu yang lama tapi membuat baru tapi dengan gambar yang lebih bagus satu kemudian yang kedua kalau mau? ya kalau misalnya masih ada kita pakai karena ada yang beralasan kok saya gak maksimal lah salah satu penyebabnya gak maksimal itu karena itu menurut kritik saya oke kemudian yang kedua ya jangan lip-sync jangan lip-sync jangan karena orang ragu-ragu ini nyanyi sendiri apa enggak gitu ya kadang-kadang antara bibir dengan lagunya sudah sampai kemana, bibirnya masih di mana maksudnya dia rekaman dulu baru ambil video mungkin bisa begitu lah bisa juga kita curiga itu suara orang lain kan oke artinya kalau penonton curiga kan kemudian penontonnya gak simpatik gitu loh gak banyak yang nonton gitu baik-baik kemudian juga ini saran kalau bisa jangan karaoke kalau memang waktu penggemar kan gak ada larangan tapi ini yang menimbulkan keraguan-keraguan kalau karaoke itu kalau yang diiringi dengan musib live itu cenderung lebih bagus kualitas suaranya suaranya lebih bagus nah inilah beberapa teknis ya yang mungkin bisa diperhatikan masukan ya sehingga kalau ada kesempatan perpanjangan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kualitas yang lebih bagus ya oke oke karena terus terang memang menurut saya diperlukan seperti audisi awal gitu ya ada yang setelah kita tayangkan kita sendiri itu merasa kok gini ya kualitasnya gitu nah saya juga mohon maaf ada terpaksa yang saya tahan ya setelah lihat begitu ada yang saya tahan ya sudah lah nanti kalau mereka bertanya saya jawab alasannya kenapa ini gak di itu ya karena apa oke kalau ini nanti menimbulkan motivasi kalau yang kita tayangkan ini gak bagus ya artinya ya cukupan lah yang lainnya tidak termotivasi yang lain tidak termotivasi untuk membuat yang bagus ini yang oke oke maka dulu kan pernah ada juga yang apa pakaiannya menurut saya nggak begitu nyaman gitu ya saya larang tetapi saya juga berterima kasih itu ada perkembangan yang banyak yang bagus kemudian muncul banyak yang serius gitu ya Pak Bapaknya yang bagus-bagus lah ini masih ada waktu satu minggu ini sampai tanggal 2 Oktober baik diberi waktu juga batasnya 24.00 karena pengalaman kita dengan nombor baca kuisi itu itu nanti masih ada yang protes satu dua hari nah saya juga tanya lah kamu kirimnya kapan enggak Pak sudah dibuktikan mah betul nah maka itu nanti kita berharap kalau sudah kita panjang ini jangan ada yang protes-protes lagi jadi kalau misalnya berarti kan di sampai batasnya 24 jam 24 ya tanggal 2 itu kemudian tanggal 3 itu belum muncul segera hari itu juga protes kalau nggak protes kita tinggal soalnya kalau protesnya sudah 3-4 hari kan kasihan ini sudah menunggu yang mau diproses berikutnya karena ini mau ditayang ulang kan kalau tambor saat itu nah itulah Mbak Rintang alasannya kenapa ini kita beri waktu kita perpanjang sampai 2 Oktober 2 Oktober jadi satu minggu lah kira-kira satu minggu ya oke jadi mustinya ini sudah masuk minggu terakhir ya Pak Bapak tanggal 26 tanggal 26 tanggal 26 itu terakhir pengiriman maksudnya terakhir pengiriman tapi tayang kan satu minggu iya tayangnya satu minggu tapi ini di perpanjang perpanjang 20 menjadi tanggal 2 Oktober tapi sebenarnya kalau di perpanjang itu kan jumlah jumlah pesertanya makin banyak dong Pak Bapak sekarang sudah berapa jumlah pesertanya Pak Bapak iya hampir seratusan lah wow ini nggak protes nih Pak Bapak di perpanjang jadi makin banyak saingannya iya iya ini kan karena pengalaman pertama ya nanti mungkin kalau kita mengadakan lagi udah kita beri petunjuknya itu jelas gitu detil ya detil jadi ada yang salah-salah teknis itu protes-protes seperti itu ada nah karena itu udah lah ini pertama saya kira satu minggu juga nggak terlalu lama kan pertama tapi udah 100 pesertanya lumayan ya oke nah itu artinya juga banyak sekali teman-teman yang memang menyukai campur sari Pak Bapak oh iya pasti suka campur sari dan mendapatkan ruang ekspresi luar biasa ya akun inspirasi Jawa Tengah ya nah nantinya akan ada 10 juga Pak Bapak yang mas yang akan ditayangkan ulang 10 ini kita tayang ulang mulai dari 0 jadi nanti kita lihat lagi siapa yang paling banyak oke jadi belum tentu yang awalnya itu dia banyak kemudian nanti bisa bus nomor 1 bisa jadi oke nah dan nantinya tidak ada juri ya Pak Bapak ya nggak ada juri tapi bener-bener bersaing meraih penonton terbanyak bukan like juga ya Pak Bapak Bapak ini ahdiahnya 15 juta kalau tidak salah ya 15 juta yeay 15 juta jadi harusnya saya siapkan juga ini banyak ini ahdiahnya 15 juta dan banyak sekali yang lainnya kayaknya kemarin yang saya ingat itu ada voucher menginap ya ada hotel ada voucher menginapnya nah oke Pak Bambang ini nantinya akan disambung lagi ke festival yang lain itu yang saya ingat jadi festival berikutnya ini adalah festival di dalam apa 10 November Hari Pahlawan itu kan apa untuk membangkitkan nasionalisme nasionalisme cinta bangsa ini kita arahkan untuk merawat kesenian tradisi oke jadi kita kesenian tradisi kenapa itu karena teman-teman seningman tradisional banyak yang mengeluh selama pandemi ini mereka nggak bisa pentas nggak bisa pentas memang lomba ini tidak akan menggantikan bahwa kalau ikut lomba kemudian nanti dapat uang seperti kalau petas nggak tapi tetep ini menyediakan namanya seningman bukan butuh ekspresi ruang ekspresi betul dia dikasih duit nggak boleh ekspresi juga nggak puas gitu loh ini ada ruang ekspresi jadi kita beri penghargaan minimal mengasah kualitas profesionalnya kalau ini bagus karena nanti selesai pandemi dia sudah dilihat orang oh itu saya mau nanggap itu tuh nah maksud saya ini inilah yang bisa kita lakukan untuk teman-teman seningman secara profesional bukan sekedar membantu tetapi menyediakan ruang ekspresi ruang ekspresi nah kesenian tradisi ini boleh nggak dijelaskan Pak Bambang apa saja yang boleh masuk ke festival tradisi ini ya jadi memang kesenian tradisi ini sangat luas ya pokoknya tidak modern aja tidak modern itu tidak film tapi ini maksudnya tradisi itu seni pertunjukan kan ya Pak Bambang biasanya seni pertunjukan ya jadi ini juga bersifat nasional tidak hanya untuk Jawa Tengah tidak hanya kalau misalnya ada tari Jaipong boleh misalnya tari apa ngeremo dari Jawa Timur boleh jadi nasional itu bisa berbagai jenis tari boleh di peluru ada baru tari daerah ya bukan dance modern iya tradisional lah dikembangkan oleh masyarakat itu oke jadi wayang boleh wayang segala jenis wayang silahkan lah nanti kalau wayang kulit bisa satu hari satu malam Pak Bambang kalau mereka kuat nggak apa-apa lah apa mau ditayangkan satu hari satu malam kita biarkan mereka kan capek sendiri dan sekarang tidak ada model yang wayang-wayang pendek itu kan oke karena kalau yang nggak capek yang main yang nonton capek ya kan nggak ditonton juga nggak naik mat harus mencari komposisi sebatas mana orang kuat untuk untuk nonton maka durasi saya biarkan hmm nah kemudian juga bisa misalnya jenis-jenis apa senderatari seni drama senderatari jadi ketoprak ludruk wayang orang wayang orang boleh juga fragment artinya pertilan wayang orang petilan wayang orang pembangan cakil serikandi musdokoweni atau apa silahkan ini oke justru akan bagus kalau remaja-remaja itu mulai suka kesini kesenian yang makin lama makin hilang nih Iya jadi mudah-mudahan regenerasi selera juga ya regenerasi yang nonton juga jadi seneng kan ada banyak kesenian tradisi yang saya kita tonton oke nah ini pesertanya bebas juga Pak Bambang bebas jadi itu kan karena itu biasanya perorangan bisa kalau yang nari sendirian gitu ya tapi kan biasanya grup gitu kalau nyanyi lagu daerah Pak memang enggak kalau nyanyi enggak nyanyi lagu daerah ya Iya ini kita tetap nanti senil lagu daerah karena mau kita adakan sendiri teh camursari kroncong panggang kita jadikan satu Oke jadi ini bukan nyanyi ya jadi lebih ke arah pentas yang tari itu ya apa drama-drama tari drama-drama tari kalau saya ingat hadiahnya saya ingat tadi kan tanya aja ini saya ingat hadiahnya totalnya 39 juta ini temen-temen disitu kalau ada yang salah saya diberitahu jangan jangan di hadiahnya 39 juta ini juga kalau ditanya Pak Bambang kenapa 39 juta ada orang hadiah mah 30 gitu ya genep-genep dari tadi 21-30 ini ngitungnya sama ada ada lima peserta tiga-tiga peserta dengan hadiah masing-masing lima juta kalau nggak salah oke kemudian ada apa tiga peserta yang hadiahnya masing-masing empat juta kalau nggak salah ya empat-empat juta Oke kemudian ada kita yang empat peserta masing-masing tiga juta itu kan 20 apa 12 12 tambah 15 jadi 39 ya sudah kita ngikutin ngikutin 15 12 12 15 12 9 bukan karena empat Oh jadi kita pengen 10 10 terbaik itu dapat hadiah ya semua hahaha oke oke kenapa ini kita beri hadiah agak-agak banyak karena ini grup kan ya 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 jadi biar lebih semangat lah ya untuk apa kumpul-kumpul lagi berkarya lagi gitu ya meski dari dari maksudnya nah Pak Bambang apakah kalau kalau bergrup itu kan kita mau di masa pandemi berarti gimana Pak Bambang apakah pakai masker atau gimana itu nantinya ya itu kan rekamannya bisa aja misalnya rekaman lama juga juga bisa Oh rekaman lama boleh ya Oke tapi kalau apa itu kan juga mereka kan sudah punya pentas-pentas itu yang wayang itu mereka sudah biasa nah nanti ukurannya apa Pak Bambang penonton juga penonton jadi penonton kemudian 10 besar itu ada juri Oh ini pakai juri lagi pakai juri oke jadi ini nanti akan diseleksi ada 10 finalis gitu ya Pak Bambang ya 10 finalis itu 10-10 yang dapat hadiah ya oke jadi kalaupun udah masuk finalis udah aman lah pasti dapat hadiah tapi nanti akan di juri ya ada juri dan tentu saja jurinya profesional di bidang seni pertunjukan ya Pak Bambang ya oke Pak Bambang saya mau nanya nih ini kalau begini terus nih eh hasil akhirnya nanti Pak Bambang apa ini ya eh saya saya kepengen guri jadi bahwa sebenarnya ujung ya ujung dari pembangunan manusia itu adalah kebudayaan itu tadi kesejahteraan manusia dari pembangunan manusia adalah kesejahteraan kesejahteraannya itu dikebudayaan kesejahteraan karena dimulai dari ekonomi ya kebutuhan kebutuhan dasarnya itu sandang pangan papan kemudian di situ politik setelah itu kemudian yang terakhir itu nanti di kebudayaan jadi ruang berekspresi artinya ya bangsa-bangsa yang besar itu ditandai dengan peradaban dan kebudayaan itu kalau ada peninggalan itu pasti oh ini bangsa yang sejahtera nggak mungkin ini bangsa miskin bisa bikin nah kayak begini nah karena itu kita ingin-ingin lihat ini potret ini dan itu saya kira ya pusatnya di Jawa Tengah dan Indonesia ini kaya banget ya Pak Bambang ya terhadap seni tradisi ini luar biasa kaya sekali ya Oke jadi jadi saya saya kalau kalau ngikutin Pak Bambang ya sangat-sangat amaze ya karena ide-idenya tuh banyak-banyak banget dan terus-terus mengalir satu lagi yang selain tadi ya keluhan teman-teman seniman yang nggak bisa ekspresi tadi apalagi kita akan seringkali mengeluh kalau kesenian Reok tadi juga Reok boleh kan Reok Pono Rogo misalnya boleh diklaim bangsa lain nah kita nggak pernah ngerawat kok kalau diambil orang dirawat orang kita marah ini itu saya kasih kata-kata kuncinya itu merawat jadi festival merawat seni tradisi jadi ini ada komitmen juga ya komitmen bersama untuk merawat seni tradisi nah salah satunya adalah cara kami memfasilitasi seni tradisi supaya ada itu saya juga mengajak siapa saja yang mau berpartisipasi kita lihat siapa yang masih punya komitmen terhadap saya juga tidak banyak siapa saja mau ikut bantu apapun silahkan ini pilih kita semua kita rawat bersama kita rawat bersama ya dan nanti akan ditayangkan di inspirasi untuk Jawa Tengah ya inspirasi Jawa Tengah untuk nyambung setelah setelah habis festival campur sari oke tapi itu pun ini belum selesai ini sudah nyambung karena tanggal 1 Oktober sudah kita mulai Oh ya 1 Oktober ya jadi harus mulai siap-siap ini kumpul-kumpul lagi WhatsApp WhatsApp grupnya dinyalakan lagi kita kumpul gitu yang penting saya ingatkan mungkin sudah ada yang pada punya rekaman lama nggak apa-apa karena ini akan kita abadikan kan itu kan daripada disimpan itu kita tayangkan biar dinilai orang nanti kalau yang ikut seniman profesional juga nggak apa-apa susu-susu bagus ya kalau udah tapi saatnya nggak boleh udah pernah diunggah jadi kalau udah pernah diunggah di YouTube jangan nanti bertengkar kita oke memang kita akan menutup ini dengan pengumuman 10 video menyanyi campur sari dengan jumlah penonton terbanyak iya oke oke kita kita mulai ya jadi sampai saat kita kita bacakan ini oke 10 besarnya adalah yang nomor satu nomor satu anak-anak malah Hai Hafeb dan Ayu dari Wonogiri Oh ini saya lihat nih duet kan duet tatu-tatu Didi Kempot dan Kapusan jadi Didi Kempot nomornya 9824 iya oke kemudian yang kedua Paulus Pupa dari Subaharjo Setia Druwendra Werdatama dan Tatu Didi Kempot penontonnya 5282 kemudian yang ketiga adalah Sunan dari Purwokerto ya Misteri Pangandaran ciptaan Sunan sendiri tatu ciptaan Didi Kempot ini tatu ini menjadi luar biasa ya di pilihan 4958 4958 kemudian yang keempat ini Uni Arti Nekseh dari Padi Kelindu Julnarto Sabdo jenang gulo efendi selamat 4994 selamat kemudian danar adanta dari Seragen Cidro Didi Kempot ninggal tatu kuncung majasem 4627 oke kemudian yang keenam Yulita Satya dari Semarang kartu nyono medot jenjing 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 jenis caknan pamer buju di dikumpot 4367 itu ini satu sampai lima sudah habis ya Pak Bambang masa tayangnya eh nomor 4 masih yang lebih masih masih bisa naik oh oke kemudian nomor 7 agung setionugoro dari Semarang Wow kartunya Kartonyono ini juga Denny Cakan Sepining Ati Yuyundian Oke Nah ini yang menarik lagi Iya Nomor 8 Nomor 8 Itu Sarofah Novitasari dari Pati juga Oke Lare Gunung di Dikempot, Cidro di Dikempot Cidro, oke Nomor 9 9 Kak Yatun dari Pati juga Wah ini Pati nih Produser ini ya Buyung Mantos dan Ngimpi Mantos juga Campur Sari Oke Ini pernah nomor 1 ini Pernah nomor 1 Nita Aryani Nita Aryani Banjarnegara Layang Kangen dan Tatu Dikempot Tapi Artinya kritis Udah selesai semua ya Pak Pembang Masih yang Sarofah Padi dan Kayatun Padi masih bisa naik lagi Masih bisa naik lagi Nah yang Nita Aryani ini kritis Jadi nanti kalau ada yang naik Bisa terganti ya Oke Cuma yang hebatnya itu Yang hebatnya apa Pak Pembang? Mbak Nita Aryani ini juga mempersiapkan lagi berikutnya Oh udah Jadi nanti bisa dia diganti dia sendiri Oke 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 Nah batas bawahnya berapa nih Pak Pembang? Ini sudah 2.266 2.266 Tapi kayaknya dari tadi itu yang ikut memang dari Jawa Tengah semua ya Pak Pembang ya? Sebenarnya ada yang dari Jawa Timur Oh sebenarnya ada Ada yang dari Jawa Barat Dari Jakarta Jakarta Ada yang ikut Ada yang ikut Tapi Gak tau Yang belum terunggah juga ada Dari luar Jawa Tengah Yang ini kan masih ada Ada Wah kita masih bisa berharap ya Teman-teman yang dari luar Jawa Tengah juga bisa masuk ke dalam sepuluh besar Memang Memang Kalau ini kan Kulturnya agak khusus ya Campur Sari Bahasanya Jawa Bahasanya Jawa Terbatas ya Jawa Timur, Jawa Tengah itu yang paling besar Oke Nah Tadi kayaknya Tatu, Cidro, dan Kartonyono nih Pak Pembang banyak Masuk ke sepuluh besar Baik Kita masih menunggu Ya Masih boleh mengirim Di Festival Menyanyi Campur Sari Sampai tanggal 2 Oktober ya Nah Siapa yang belum kirim Siapa yang belum berkarya dari rumah saja Cepet-cepet ya Kita masih punya waktu sekitar 1 minggu Dan tadi sudah diumumkan juga Ada Festival Merawat Seni Tradisi Jadi teman-teman yang memiliki karya-karya seni tradisi Monggo Ayo kita sama-sama mengirimkan Ini ada disini ya semuanya ya Dikirimkan ke alamat link ini Dan jangan lupa terus Pantau akun inspirasi Jawa Tengah Juga di IG-nya ya Akun IG inspirasi Jawa Tengah Untuk melihat poster-poster kegiatan inspirasi Jawa Tengah Saya berterima kasih atas partisipasi Anda semua Semoga Pak Bambang juga sehat selalu Pak Bambang Jangan lupa pakai masker Pak Bambang kemana-mana ini Kita harus pakai masker Kita harus pakai masker ya Ikuti protokol kesehatan Semoga semuanya sehat selalu Sampai ketemu di jurnal inspirasi berikutnya Salam sehat Salam sehat